Sabtu malam 31 Agustus, Pemerintah Kabupaten Tebo menggelar Pawai Obor dengan rute lapangan Garuda menuju Masjid Agung Al-Itiha Tebo dengan rute jalan lintas timur Sumatera km 1 hingga 2. Hal ini membuat Satuan Lalu Lintas Flores Tebo melakukan rekayasa lalu lintas, membagi jalur dari arah Bungo menuju Jambi dibuat menjadi dua arah, sehingga jalan dari Jambi ke Bungo yang biasanya digunakan. Kini dialihfungsikan untuk peserta Pawai Obor. Meski cukup terganggu namun Lalin tetap lancar karena dikawal Sat Lantas Flores Tebo dan Dinas Perhubungan Tebo. Warga yang melintas Nur Hidayat mengatakan senang dengan adanya Pawai Obor ini karena bisa meningkatkan kreativitas peserta, khususnya anak-anak, seperti bermain drum band dengan melantunkan solawat. Namun dirinya juga meminta agar Lalin juga diperhatikan karena jalan ini merupakan jalan penghubung antar kabupaten. Jangan sampai kegiatan peringatan Satu Muharom mengganggu warga lain yang melintas. Sementara itu informasi dari Panitia, jika peserta sendiri umumnya dari kalangan pelajar, baik dari SD hingga jenjang SMA, bahkan ada juga dari masyarakat umum. Arief Rizal, Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV